Indra Keynes ternyata kibuli 14 korban dengan investasi bodongnya. Kerugian capai 25 miliar rupiah. Indra Keynes telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan investasi melalui skema binari option. Saat ditemui di Mabes Pori pada Rabu 9 Maret 2022, dari hasil pemeriksaan, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Pori, Kombes Pol Gatot Replihan Doko mengungkapkan bahwa kerugian dari 14 korban dugaan penipuan kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Indra jumlahnya mencapai 25,6 miliar rupiah. Gatot menuturkan, Sampai saat ini, Baris Kim Pori telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan juga aset milik Indra Keynes. Bukti-bukti tersebut diantaranya, seperti transfer rekening, akun Youtube, satu buah ponsel dan mobil mewah dengan merek Tesla. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 19 orang saksi, yang dua diantaranya merupakan saksi ahli. Dalam kasus ini, Indra telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis 24 Februari 2022 lalu. Ia pun langsung ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan Baris Kim Pori terhitung sejak 25 Februari 2022. Atas perbuatannya, Indra dijerat beberapa pasal dan terancam 20 tahun hukuman penjara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.